Hai Assalamualaikum hari ini Dian akan membuat olahan buncis dan telur puyuh kita pakai bumbu santan ya untuk membuat olahan ini bahan utamanya adalah buncis 250 gram yang sudah saya bersihkan ya sudah disiangi dan dicuci bersih kemudian ada telur puyuh yang sudah matang dan dari pas kulitnya ini juga 250 gram bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai rawit lengkuas ada kunyit bisa juga pakai kunyit pupuk ya daun jeruk garam asam jawa gula merah kaldu penyedap dan yang terakhir adalah santan untuk bumbunya kita akan potong-potong potong kasar aja bawang merah dan lengkuasnya 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 12 13 13. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah berikutnya adalah kita panaskan sedikit minyak dan kita tunggu sebentar kita goreng setengah matang aja ya ini sudah cukup kita angkat dan matikan lalu kita persiapan untuk menghaluskan bumbu-bumbunya tambahkan karam gula merah dan asap jawanya dan diulek oke ini sudah cukup kita sisihkan kemudian kita kurangi ya minyaknya sisihkan sedikit aja untuk menumis buncisnya setelah minyaknya panas masukkan buncis sebentar sampai berubah warna kita mulai berubah warna kita masukkan kita masukkan seluruhnya dan daun jeruk bumbu halusnya kita sekalian masukkan ya ini masa ini mudah banget jadi buncis sebentar aja kita tunggu saja kita kasih bumbu santan menurut rasanya juga luar biasa selamat menurut rasanya selamat menurut rasanya setelah ini setelah ini kita ratakan bumbunya kita masukkan santan santan ini berasal dari seperempat butir kelapa oke dan kita didihkan jangan lupa sesekali diaduk-aduk jangan sampai santannya mecah ini sudah mulai mendidih sekarang kita icip rasa sesuaikan dengan selera kalau sudah pas matikan dan sajikan inilah dia hasilnya olahan buncis dan telur puyuh pakai santan sangat mudah bukan oke sekian dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh